Bapak Ibu Ada subsistem pengolahan setempat, salah satu contohnya tanki septic, biofilter, dan lain-lainnya. Ada subsistem pengangkutan atau pengangkutan lumpur vekal. Ada subsistem pengolahan atau instalasi pengolahan lumpur tingja. Ada spalder terpusat, spalder terpusat juga dibagi menjadi tiga. Satu, subsistem pelayanan itu area konsumen atau area masyarakat yang sampai batas pagar. Subsistem pengumpul itu adalah jaringan perpipaannya, jaringan perpipaan air limbahnya. Kemudian ada subsistem pengolahan atau instalasi pengolahan air limbah. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah cukup paham tentang ini. Saya hanya ingin berdiskusi satu hal yang perlu sekali diperhatikan. Karena ini sedikit banyak jadi berbeda ketika terminologi pasca permain PUPR nomor 4 2017 itu dikeluarkan. Dulu kita punya terminologi spalDS, spalDT yang berbeda dengan sekarang. SpalDS itu kan on-site system. Saya mulai dari on-site system ya. Ini ya, on-site system ya. Nah, kemudian on-site system atau spalDS tempat itu ini ya terminologinya ya. Nah, ada spalDS terpusat itu off-site ya. Nah, dulu kita kenal terminologi on-site dan off-site atau spalDS, spalDT itu kurang lebih begini terminologinya ya. SpalDS itu adalah pengelolaan atau pengelolaan air limbah domestik yang dia dialirkan ke satu tempat, kemudian diolah, selesai di satu tempat ya. Selesai di tempat, jadi sumber sama lokasi IPAL-nya itu berbeda. Nah, kalau on-site itu maka dilakukan in situ, di lokasinya. Kemudian dia membutuhkan pengolahan lanjutan, karena ada lumpurnya ya. Ada lumpurnya kemudian diolah di instalasi pengolahan lumpur tingja. Itu definisi atau terminologi on-site dan off-site dulu. Bahkan di textbook sebetulnya masih menggunakan terminologi seperti itu. Nah, tapi di Permen PUPR nomor 4 tahun 2017, kita punya terminologi yang berbeda ya. Terminologi spalDS dan spalDT di Permen PUPR nomor 4 tahun 2017, itu berbasiskan jumlah KK. Nah, kalau spalDS atau on-site system, itu adalah sistem pengolahan elimbah domestik untuk 1-10 KK, maksimum 10 KK. Jadi ada 10 KK-nya ya. Kalau spalDT terpusat itu lebih dari 10 KK. Jadi 11 KK pun sebetulnya sudah dikategorikan sebagai spalDT. 15 KK, spalDT. 20 KK, spalDT ya. Jadi, dia menggunakan jaringan perpipaan, walaupun ada lumpur yang harus diolah, dia disebut sebagai spalD terpusat. Nah, hati-hati ketika merencanakan instalasi pengolahan lumpur tingjanya ya. Kenapa? Karena di sini, di bagian sini ya, di bagian sini ya, maaf, di spalD terpusatnya ya, itu ada skala permukiman atau skala kawasan tertentu itu yang masih menghasilkan lumpur yang harus disedot kemudian diolah di IPLT. Ya, jadi Bapak-Ibu ketika merencanakan rencana indu, ketika merencanakan IPLT kapasitasnya, maka Bapak-Ibu harus mempertimbangkan ipal-ipal skala permukiman yang juga menghasilkan lumpur dan harus diolah. Ya, jadi hati-hati ketika. Jadi kapasitasnya IPLT itu tidak bergantung dengan pengolahan setempat yang ada di spalDS ya. Jadi harus hati-hati karena terminologinya sedikit banyak berbeda. Oke ya, bisa lanjut ya. Nah ini sedikit gambar saja, tapi ini data tahun 2018, mungkin sekarang punya lebih update lagi. Nah ini ya, sanimas ya, total sanimas kurang lebih skala permukiman ya, itu 14.900. Dan itu rata-rata anaerobik prosesnya ya, yang tadi ya, terkait dengan isu pemanuan bakum mutu 68-2016 ya. Jadi masih banyak tantangan kita ya. Oke ya, skala setempat ya itu ya, komponennya ada pengolahan setempatnya ya, tangki septic, kemudian ada truk tinjanya, ada IPLT-nya ya, instalasi pengolahan lumpur tinjanya. Saya lewatin saja, ini komponen, ya bagi saya sebetulnya spalDS tempat itu jauh lebih rumit sebetulnya dibandingkan spalDS terpusat ya. SpalDS terpusat itu lebih banyak pertimbangannya karena kosnya terlalu besar ya. Tapi kalau spalDS tempat, komponen yang terlibat dalam kesuksesan dari spalDS tempat itu banyak sekali ya. Mulai dari bentuk kelembagaannya, ketersediaan fasilitasnya, mulai dari tangki septic, truk penyedotan lumpur tinjanya, IPLT-nya. Kemudian terkait dengan bisnis modelnya, bagaimana retribusi diambil oleh pengelola dari konsumennya ya. Pihak yang terlibat, apakah swasta juga boleh melakukan penyedotan lumpur tinjanya, mekanismenya seperti apa ya. Apakah ada teks, atau pajak, atau lain-lainnya ya. Ini lebih kompleks sebetulnya spalDS tempat dibandingkan dengan spalDS terpusat ya. Nah ini contoh saja di Denpasar ya, tapi ini masih yang sebelum tahun 2018 ya. Kalau sekarang harusnya di bagian sini setelah aerobik biofilter itu ada clarifier ya. Ini masih yang lama ya, saya lewatin saja. Nanti kalau ada yang mau didiskusikan, silahkan Bapak Ibu ya. Kemudian skala permukiman ya, skala permukiman itu 11 sampai 100 rumah. Dikelola oleh masyarakat ya. Jadi ini kalau dulu istilahnya komunal, sekarang istilahnya adalah skala permukiman ya. Nanti kita lihat ya. Skala kawasan, misalkan komplek perumahan, komplek perkantoran ya, terdiri dari 200 sampai 2000 rumah ya. Misalkan ada komplek perumahan, misalkan kalau di daerah Tangerang itu ada Alam Sutra misalkannya, atau Jababeka, itu sebetulnya skala kawasan ya, bisa dihitung sebagai sepal diterpusat skala kawasan. Nah ini adalah contoh yang ada di Bekasi ya, di Bekasi di Marga Mulia, ipal untuk melayani 150 sampai 200 KK ya, menggunakan anaerobic buffle reactor ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ini buffle-bufflenya ya, buffle banyak ya, ada berapa buffle ya. Nah ini kategorinya sepal diterpusat ya, teknologi anaerobic buffle reactor ya. Nah ini skala perkotaan, sistemnya lengkap ya, jadi menggunakan jaringan perpipaan, ada sekunder, ada tersier, ada mungkin ada pumping stationnya ya, jangkauannya bisa meliputi satu kota atau kawasan tertentu ya. Nah contohnya di Bandung, Bandung itu sudah punya instalasi pengolahan air limbah domestik, cukup lama sebetulnya ya, jaringan perpipaannya ya Bapak Ibu, kalau ipalnya mungkin baru relatif tahun 90 gitu ya. Kalau jaringan perpipaan sebetulnya dari zaman Belanda kita sudah punya jaringan perpipaan ya, jadi ada beberapa segmen kota yang dia sudah punya jaringan perpipaan dari tahun 1900-an gitu ya, jadi sudah cukup lama. Nah ini adalah instalasi pengolahan air limbah di kota Bandung ya, sebetulnya bukan kota Bandung, lokasi ipalnya sih di kabupaten Bandung, walaupun untuk mengolah air limbah dari kota Bandung. Nah saya sekilas saja kita punya jaringan perpipaan, kemudian mendekati ipalnya itu saluran terbuka, jadi mirip saluran irigasi. Kemudian ada screw pump, ada grid chamber ya, kemudian ada, kita menggunakan konvensional, nah ini yang menggunakan metode anaerobik, jadi besar sekali ya, ini termasuk ipal yang terbesar di Indonesia tuh. Nanti saya kasih lihat foto udaranya ya. Nah ini ya, nah ini foto udaranya, kurang lebih ipal Bandung itu seluas gini Bapak Ibu ya, jadi luas sekali ya. Ini ya, saya buat ya, kurang lebih seginilah ya. Jadi besar sekali ya, ini kantornya ini, ini kantornya, ini area kantornya ya. Jadi ini besar sekali, ini yang masuk ke kolam anaerobnya, kemudian masuk ke fakultatif, kemudian masuk ke maturasi ya. Nah ini outletnya masuk ke sungai Citarum, ini adalah sungai Citarumnya. Jadi gede banget, jadi besar ini, kurang lebih saya lupa 80 hektare atau berapa ya, kapasitasnya 80 ribu meter kubik per hari, termasuk yang besar di Indonesia ya. Oke, saya lanjutin. Nah ini contoh di luar negerinya, yang terbesar di Jerman ya. Kalau ini teknologinya relatif modern ya, beroperasi sejak tahun 1963. Kapasitasnya sudah 247 meter kubik per hari. Kalau Bandung tadi 80 meter kubik per hari. Nah, WTP ini relatif canggih karena dia, apa, sorry, mana kursor saya. Nah ini, karena dia punya pembangkit listrik dari proses sludge-nya ya. Jadi dari pengolahan sludge, dia menghasilkan gas, kemudian gasnya untuk pembangkit listrik.